Halo sebetulnya kita berjalan soal vektor ya di sini diketahui vektor dan skalar vektor U adalah A1 B1 dan C1 vektor V adalah A2 B2 dan C2 sedangkan U dan V ini membentuk sudut teta itu ya ditanyakan pengertian vektor itu apa pengertian skalar terus ditanyakan U plus V U min V K kali U vektor U ya K itu adalah konstanta tentunya dan ditanyakan hasil kali U kali V atau U dot V kalau dalam matematika gitu ya nah saya tuliskan dari yang pertama pengertian vektor ya atau mulai skalar dulu skalar dulu sesuai dengan soal itu ya yang pertama pengertian pengertian skalar ya jadi skalar adalah besaran yang nilainya mutlak atau tidak punya arah ya ini adalah besaran yang nilainya mutlak atau konstanta biasanya ini ya mutlak dan tentunya tidak punya arah karena cuma konstanta tidak punya arah pastinya ya dan tidak punya arah yang kedua Hai pengertian Hai pengertian Hai pengertian faktor ya Hai pengertian faktor ya Hai pengertian faktor ini adalah lawannya ini punya besaran yang mempunyai nilai Hai yang mempunyai nilai dan arah jadi kebalikannya dari sekalar itu ya itu adalah pengertian faktor dan sekalar yang selanjutnya ditanyakan adalah U plus V yang ketiga ditanyakan ini dari faktor U ditambah faktor V nah U ditambah V ini tinggal kita tambahkan aja satu 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 jadi bagaimana ya tambahkan biasa jadi yang sesuai itu ditambahkan aja A sama A kemudian B sama B udah gitu aja deh nah ini sifat dalam faktor itu ya C2 udah seperti ini aja kemudian yang ketiga yang keempat itu faktor U dikurangi faktor V ini sama dengan penjumlahan jadi sifatnya sama dengan penjumlahan kita jumlahkan saja berarti eh kurangkan saja A1 min A2 koma B1 min B2 C1 C2 itu ya yang kelima kita ditanyakan adalah perkaliannya dikurangi faktor U jadi K kali faktor U nah ini tinggal kita kalikan saja jadi K adalah satu faktor U berarti ini K faktor U nya kan A1 maaf B1 dan C1 ini ya kali kalikan jadinya K A1 koma K B1 koma K C1 gitu ya yang keenam itu perkalian antara faktor U dan faktor V dan ini adalah yang paling sering muncul adik-adik hafalkan ini ya yang keenam ini ya yang keenam adalah perkaliannya bagaimana cara menghitungnya nah ini rumusnya tinggal kita tuliskan jadi disini untuk U dot V ini ya U dot V rumusnya ini adalah panjang U kali panjang V cos jadi sudutnya disini adalah teta jadi di atas disebutkan bahwa sudutnya adalah teta itu ya nih sedangkan perkalian U dot V itu bisa juga kamu tuliskan di itu U dot V bisa juga adalah mengalihkan setiap unsurnya yaitu apa A1 A2 ditambah B1 B2 ditambah C1 C2 itu ya jadi jawabannya adalah ini semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih